Intro Guys, di saat kita harus berdiam diri di rumah karena pandemi virus corona, beberapa pengantar makanan justru masih bekerja dan terus beroperasi. Seperti pengantar makanan yang ada dalam video satu ini. Seorang pengantar makanan di Wuhan, China terlihat sedang makan kues ambil menangis di sisi jalan. Mengutip dari World of Best, salah seorang customer saat itu memesan kue. Namun, kue yang dipesan adalah untuk pengantar makanan tersebut, tanpa tahu kalau hari itu 15 April kebetulan merupakan hari ulang tahunnya. Karena terkejut, pengantar makanan itu lantas memastikan kepada kasir apakah kue itu benar-benar untuknya. Benar aja guys, terdapat catatan pada kue tersebut yang bertuliskan, kue ini adalah hadiah untuk pengantar makanan. Hidup memang tidak mudah, tolong jaga diri dan kesehatan. Kemudian, ia pun pergi meninggalkan toko roti dengan kue ulang tahunnya. Hal ini tentu membuatnya menangis dan terharu, bahkan ketika dirinya sedang memakan kue tersebut. Sementara di India, tepatnya di Mansa, beberapa polisi terlihat memberikan kue ulang tahun kepada seorang anak perempuan berusia 1 tahun, pada saat kebijakan lockdown tengah diberlakukan. Polisi-polisi tersebut juga terlihat menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Hal ini akan terus dilakukan oleh polisi maisa untuk anak-anak yang ulang tahunnya jatuh pada hidup. Pada masa largal. Wah, benar-benar mengharukan ya guys. Di saat-saat seperti ini, memang penting banget untuk saling berbagi hal-hal baik dan saling menguatkan. Nah, itu tadi guys informasi yang kita bisa berikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Terima kasih.